Seperti sekolah pada umumnya, tidak ada yang beda kegiatan belajar mengajar di SDN Pelawasan 1 Kecematan Pelawasan Kabupaten Magetan. Meskipun lima gurunya belum bisa aktif mengajar karena terpapar COVID-19, namun aktivitas pembelajaran tetap berjalan seperti biasanya. Para guru memberi pelajaran secara daring kepada anak didiknya melalui grup WhatsApp atau video call. Salah satu guru SDN Pelawasan 1, Ika Santi Marliana mengatakan, memang tidak semua guru bisa masuk sekolah karena lima orang masih menjalani karantina pasca dinyatakan positif COVID-19. Para guru yang menjalani karantina dibebas tugaskan. Tugas-tugas mereka dihandle oleh guru yang aktif atau yang dinyatakan negatif COVID-19. Di SDN Pelawasan 1, total ada 18 guru. Untuk KBM-nya di sini masih berjalan lancar mas. Untuk tiga hari ini pengenalan, masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian kita buat video, kita kirimkan ke grup kelas masing-masing. Untuk kelas atas, kita buat tugas, tapi kita kirim lewat grup. Sebenarnya bisa menggunakan media Zoom atau Google Map, tapi karena ada rumah yang tidak ada wavy atau jaringannya susah, akhirnya kita buat tugasnya di grup. Belum ada rencana home visit dari para guru SDN Pelawasan 1, karena mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan para murid dan wali murid. Melihat kegiatan MPLS kemarin, aktivitas KBM melalui daring diakini bisa lancar. Dari Magetan, M. Ramzi melaporkan.